Kita ke informasi yang pertama, Kejaksaan Negeri Kota Madiun melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan kredit di tubuh BPR Bank Daerah Kota Madiun. Sebanyak 20 saksi telah diperiksa terkait kasus di Bank Plat Merah tersebut. Aroma kurang sedap menerpa perusahaan daerah atau PD BPR Bank Daerah Kota Madiun. Hal ini setelah muncul dugaan terjadinya penyimpangan kredit di tubuh Bank Plat Merah tersebut. Kasus tersebut kini tengah didalami oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Madiun, Ahmad Heru Prasetyo menjelaskan, 20 saksi telah diperiksa kasus yang menerpa perusahaan daerah milik pemerintah Kota Madiun tersebut. Total kredit yang disalurkan pada tahun 2019 mencapai 1 miliar rupiah. Modus dalam dugaan penyimpangan kredit tersebut, Oknum PD BPR Bank Daerah Kota Madiun dalam memberikan kredit tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Hal itu berujung kredit majat. Negeri Kota Madiun sedang terdalam salah satu bank, ini Bank Plat Merah ya, di wilayah Kota Madiun, Bank PPR, terkait dugaan penyimpangan dalam penyaluran kredit. Jadi, terkait potensi besarannya berapa yang disimpangi masih diperdalam. Namun, kredit yang disalurkan itu mencapai di atas 1 miliar. Modusnya, ada Oknum di bank tersebut dalam memberikan kredit tidak sesuai dengan SOP, aturan, dan prinsip kredit-kredit sehingga kredit tersebut bermasalah. Tidak menutup kemungkinan, saksi-saksi lain akan turut diperiksa kembali oleh Kejari Kota Madiun. Hingga kini, kasus tersebut tengah ditangani unit pidana khusus Kejari Kota Madiun. Griswanto, JTV Madiun